Pro2FM selamat pagi kita lagi di morning live chat bareng sama Angga pagi hari ini sendirian aja tanpa Desi Aldiana dan spesial banget hari ini sahabat kreatif kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Firzo! Halo! Saud Kreatif apa kabar? Waik waik. Kayaknya tambah seger sekarang nih? Iya baru potong rambut. Oh iya bener-bener. Kenapa baru potong rambut ya? Bosen panjang. Panjang ya? Iya panjang banget kemarin. Gerak. Itu kenapa sih emang? Karena lu termasuk yang suka kerawat rambut gitu sebenernya? Enggak kemarin tuh nggak sempet potong rambut kan? Terus pulang ke Jakarta baru baru potong rambut. Gitu ya tapi nggak ada treatment khusus kalau buat rambut ya? Enggak ada. Yang penting keramas aja? Penting keramas aja. Sehari harus keramas atau? Setiap hari. Kalau nggak langsung gatel ya? Rasanya kayak nggak mandi. Lepek ya? Gimana nih Zack? Ini 2022 gimana ya? Iya. Kayaknya kemarin kita udah mulai seneng-seneng gara-gara udah mulai bisa manggung ya? Sekarang kayak gini lagi gimana nih Zack? Iya banyak yang di cancel kan? Banyak di cancel ada yang di postpone juga. Tapi ada juga yang masih belum di postpone di luar kota gitu. Soalnya kan yang paling ketatnya emang di Jakarta ya? Jakarta lagi banyak nih. Jadi banyak yang di cancel atau juga di postpone. Ada berapa event lu yang harus ke postpone? Ada... Kalau di Jakarta ada lima ya. Wow! Lima! Itu lo main sendiri apa sama Dewa? Yang sama Dewa ada, yang sendiri ada. Waduh. Perasaan lu gimana nih? Kayak gitu. Kemarin kita kayaknya udah mulai dapet harapan gitu ya. Kita bakal membaik lagi. Tapi ternyata kayak gini perasaan lu gimana Jack? Ya kalau perasaan sih kalau aku pribadi tuh mungkin ambil hikmahnya aja ya mungkin. Ya kalau pun aku manggung mungkin ya kalau pun ada yang positif di dalamnya kan kita kena gitu kan. Jadi ya ambil positifnya aja sih kalau aku. Yang sebelumnya juga Alhamdulillah lah gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan lah yang sebelum-sebelumnya. Jadi tetep disyukurin aja ya. Walaupun di tahun 2021 akhir kemarin lumayan lah ya masih bisa nyangkul di baratnya gitu ya. Jadi ya daripada kesehatan kan nomor satu ya saya. Iya bener-bener. Nah terus 2021 kan setelah lu ngeluarin lagu rock itu, bayangmu itu kan. Gimana tuh? Banyak cerita nggak dari bayangmu? Bayangmu nggak terlalu banyak cerita seperti lagu sebelumnya ya. Kayak lagu apa tuh? Sebelumnya tuh Manusia Hebat lah. Sebelum pandemi pada saat itu. Karena memang setelah bayangmu keluar masa-masa pandemi belum berakhir. Jadi nggak bisa di maksimalin dengan offer dan lain-lain ya? Paling dengan konten-konten. Paling dengan promosi-promosi standar di sosmed gitu. Jadi nggak bisa semaksimal sebelumnya gitu. Jadi ceritanya nggak terlalu banyak untuk bayangmu. Tapi respon teman-teman deaf di seluruh Indonesia dan teman-teman mencinta musik ya lumayan. Tapi secara aktivitinya lu sebagai Firza di luar lu solo terus lu kan punya manajemen juga sendiri kan. Itu gimana tuh? Sekarang aku lagi kembangin. Lagi kembangin manajemenku. Karena kebetulan juga perusahaanku tuh bergerak di bidang food and beverage. Oh ada food and beverage-nya juga? Iya. Jadi sekarang tuh lagi fokus di beda jalur. Jalur? Pengen-pengen ngembangin coffee shop lah. Dimana? Udah buka ya? Sekarang tuh udah ada di Bintaro satu sama di Yogyakarta. Nanti ada di beberapa kota lainnya kayak Seherang, Jambi. Rencananya ada beberapa di seluruh Indonesia. Ini kenapa lu tiba-tiba kok bisa kayak belok gitu ke food and beverage? Emang? Awalnya iseng. Jadi awalnya tuh aku pengen investasi sebenarnya di studio kan. Pengen aku bangun lagi studio gitu. Cuman pada saat itu, jadi ceritanya awalnya tuh namanya di warung. Di warung itu awalnya aku pengen buka grobak doang. Jadi buat anak-anak yang... Di bestcamp? Iya. Latihan di studio tuh kopinya di warung juga. Terus tiba-tiba ada anak-anak kantor yang seneng dengan seni kopi juga. Di barista gitu. Iya. Jadi ngasih masukan kenapa nggak dibuka. Gede aja bang sekalian gitu. Dan terus ya Alhamdulillah ya punya peluang-peluang di situ. Ada apa namanya teman-teman yang support juga, tim yang support yaudah. Dikembangin lah sekarang akhirnya jadi... Sebenarnya bukan coffee shop sih. Lebih ke shopping and retail gitu. Shopping and retail. Berarti kan nggak cuma jualan kopi, nggak cuma jualan makanan dong berarti? Ya, apparel gitu-gitu. Ada apparelnya juga? Iya. Wah. Supermarket versi kopi. Gak maksud gua, sebenarnya lu ada basic ke bisnis gitu nggak sih? Kalau seneng kopi ya, setiap hari mau kopi ya. Gua sampe 10 kali kopi. 10 kali? 10 kali ya. Lamu aman? Aman. Lu nggak punya asam lambung? Punya, tapi kan mungkin karena jaga makan kali ya. Itu ngaruh juga ya? Ya, lumayan ngaruh. Lumayan ngaruh setelah gua memaintain makanan gua Alhamdulillah sih. Kalau milih kopinya ada tips khusus nggak sih buat orang-orang yang asam lambung gitu? Gua juga punya asam lambung tapi gua juga suka kopi nih. Apa sih yang mesti gua pilih kopinya supaya nggak terlalu makan lambung banget gitu? Sebenarnya kopi yang nggak terlalu jadi penyakit di tubuh itu kan manual brew. Jadi kayak kopi yang dibikin manual. Bukan yang instan ya? Tanpa gula gitu. Tanpa gula, oke. Jadi bener-bener pure kopi gitu. Pure kopi. Itu aman sih. Lebih aman lagi kalau kita jaga maintenance pola makan gitu. Pola makan itu maksudnya lu makannya harus teratur atau gimana? Harus yang organik. Wah. Jadi nggak mesti, nggak buatan gitu. Dan lu udah ngejalanin itu? Iya udah ngejalanin itu. Serius? Apa aja yang lu makan organik? Organik ya makan sayur. Oke. Sayur ya sayur bukan sayur. Bukan sayur yang ada pesisinya kan? Jadi bener-beneran sayur terus. Berasnya juga? Beras organik ga lu? Enggak, beras. Beras biasa? Oke. Terus kayak nggak makan tepung gitu. Yang ada unsur tepungnya kayak ayam kan sekarang. Kan banyak fresh chicken yang bertepung. Lu hindarin banget tuh? Aku hindarin. Paling aku makan dagingnya aja. Wah. Kayak gitu. Dan itu ngaruh ya? Ngaruh, ngaruh. Karena yang nggak tahu ya. Ya aku juga nggak bisa pastiin lah ya kan. Karena bukan di bidangnya. Cuman setelah aku rasain. Pengalaman lu yang lu rasain gitu ya. Setelah dijaga makan kayak gitu tuh. Alhamdulillah sama-sama aja sih. Soalnya dengan konsumsi lu sehari itu 10 kopi. 10 kali. 10 gelas ya? 10 kali. 10 kali itu 10. Pagi biasanya minum kopi yang itu V60 lah ya. V60. Oke. Itu bisa 3. 3 gelas. Gokil. Terus yang masih minum V60. Itu kecil tuh? Itu yang kecil-kecil ya. Oke. Terus yang masih V60. Sore mulai kayak kopi susu gitu. Oke. Wow. Itu kenapa lu bisa? Itu dari kapan lu mulai bener-bener sama kopi itu segitunya gitu? Edik ngopi itu 2007. 2007 tuh nongkrong kan sama temen. Terus edik lah ngopi. Dan pada akhirnya memang ada lah temen-temen yang tadinya nongkrong bareng. Dia buka coffee shop. Terus ngeliat dia buka mungkin terpengaruh dari situ ya. Pengaruh juga. Jadi kayak ngeliat seru-seru juga gitu. Ada serunya seni jual kopi itu ada serunya gitu. Kayak ada yang buka coffee shop. Ada juga buka shoppingnya retail gitu. Kayaknya seru ya. Dan investernya kan setau gue juga gak murah ya Zak. Maksud gue kopi itu kayak lu beli mesin aja harganya mahal-mahal kan. Harganya ada yang sampai ratusan juga kan. Bener. Tapi kalau di warung sendiri itu kita tuh malah apa namanya ya. Ngetreat baristanya. Jadi gak mesti punya mesin mahal. Tapi skill lo lo tambah gitu. Jadi gak berpatokan sama mesin. Sorry bukan skill tapi taste. Taste-nya. Taste-nya ditambah. Jadi mesin apapun lo bikin manual juga enak tetep. Mesin apapun oke oke. Jadi memang harus dari bihandijirnya ya. Iya bener. Taste-nya lah. Taste-nya harus bener-bener terbiasa dengan rasa kopi yang enak gitu. Itu sih yang bener-bener detreatment ke mereka. Dan kayaknya lo termasuk orang yang ketika ngelakuin sesuatu tuh memang harus sesuai dengan apa yang lo suka ya. Iya. Kalau lo bikin bisnis pun karena lo sukanya ngopi ya lo harus ada hubungan sama ngopi juga gitu. Iya. Aku buka shopping and retail kopi ini tuh sebenarnya dari 2019 loh rencananya. Tapi karena pandemi. Karena pandemi. Terus nyari rasa. Aku nyari rasa tuh sekitar 6 bulan. Aku bikin sendiri. Ini jangan kayak ceritanya Ben Jody tuh yang harus nyari rasa dulu kemana-mana supaya dapet signature-nya kopi lo gitu. Kalau itu kan pertemanan ya. Pertemanan ya. Kalau itu coba sendiri setiap pergi keluar kota gitu. Pasti tour kopi. Tour ke tempat teman-teman yang buka coffee shop. Rasain kopinya. Rasain kopinya. Oh kayaknya. Dulu sebelum jaman kopi gula aren lah pokoknya. Lu udah tau duluan tuh ada kopi gula aren tuh ya. Udah tau duluan gitu. Dan terus juga kebetulan adekku seneng berbisnis ya. Kalau aku jujur aja aku gak jago berbisnis. Adekku yang seneng berbisnis akhirnya dia. Dia yang ngomentek semuanya. Kelola bisnisnya tapi urusan rasa, resep lu deh pokoknya. Iya punya ide kasih ke adekku. Terus adekku mendeliver ide itu. Wow. Gokil. Kita malah ngomongin kopi. Tapi seru ya. Tapi seru ya. Lu mau kopi? Wih asik. Nanti rasa dia. Asiknya mantep deh. Tapi sambil kopi lagi dong. Kita dengerin single terbarunya Firza juga deh. Judulnya gokil juga deh. Something different juga nih dari Firza gitu ya. Bawa-bawa nama cewek. Tau nama cewek tau nama apa. Nanti kita bakal tanya. Tapi kita dengerin dulu ini dia. Single terbaru dari Firza. Devia. Masih bareng sama Angga. Dan tentunya masih bareng sama Firza di Boring Lauchat. Oe. Tadi spesial banget gue dengerin Devia itu sambil ngopi. Ngopi buatannya Firza. Itu gokil banget sih ya. Dan gue. Gue semakin apa ya. Semakin yakin banget kalau Firza itu bener-bener serius gitu ya. Buat ngusung musik rock. Karena gak cuman dibayang aja. Tapi lagu ini juga akhirnya lu gak pernah ngilangin ciri hasil untuk bawain rock gitu. Ya. Dan ini misi lo masih sama seperti yang kemarin gak sih? Masih masih sama. Masih sama ya. Pengen mengenalin musik rock yang dibaluti sound modern ke anak-anak generasi Z yang sekarang. Pengen-pengen mengenalin gitu. Dan banyak yang nanya dong pasti Devia siapa ya gitu. Devia ini apa? Apakah wujud dari imajinasinya Firza atau cerita dong tentang Devia? Devia tuh berawal tuh dari aku sebenernya cuman senandung lah gitu. Terus akhirnya nyari arti. Sampai ke bawah mimpi tuh malam tuh Devia. Aku nyanyiin lagu Devia gitu kan. Ke bawah mimpi terus besok paginya. Apa namanya aku coba search Google. Apa sih artinya Devia gitu ya? Ternyata bagus artinya. Jadi yang tercinta artinya. Wah. Yang tercinta terus ya udah akhir jadi. Gak sengaja sebenernya ya. Kata-kata itu Devia aja itu. Dan Devia itu ada sosoknya. Cuman aku belum bisa sebutin siapa sosoknya. Dia cewek. Dia cewek. Cewek cuman. Bukan pasangan hidup tapi ya. Bukan pasangan hidup. Itu bukan pasangan hidup tapi cewek. Namanya Devia apa? Dijudukinnya Devia gitu. Devia. Ini kayak lu coba ini gak sih? Kayak mengembalikan. Kalau di tahun-tahun 80 atau 90 kan memang banyak banget tuh lagu-lagu Indonesia yang pake nama cewek gitu kan. Oh iya. Mungkin kalau yang paling dasyat banget kan ya Sevia ya. Sevia. Sevia. Nyari icon nama cewek lagi nih gitu. Oh kalau itu sih enggak ya. Ya. Mungkin lebih ke memang karena kebetulan aja jarang. Nama itu jarang itu dijadikan lagu. Terus ya mudah-mudahan gampang lah. Kalau buat orang yang pertama kali ngelihat di Spotify atau dimana gitu. Devia langsung keluar gitu ya. Jadi gak ada tujuan khusus. Gak ada tujuan khusus ya. Kalau mungkin kan dulu orang akhirnya gak pernah disangka juga mungkin sama Eros dulu ketika Sevia keluar. Akhirnya ada orang yang selingkuh gitu disebutnya Sevia. Itu Sevia gue gitu kan. Siapa tau karena ini lagu Devia kan tentang kecintaan lu terhadap seseorang kan. Siapa tau ini Devianya gue sebagai orang yang lu cintain. Bisa juga baru seperti itu. Karena memang artinya yang tercinta. Yang tercinta kan. Dan ini lu bikin sendiri lagunya? Yang bikin sendiri. Sampai akhir lirik sampai notasi lu bikin semua sendiri? Iya semua sendiri aransemen sendiri. Jadi memang sebelumnya lagu ini tuh udah ada. Udah dari 2000 pas pandemi sih aku bikin nih. Pertama kali pandemi aku bikin lagu ini. Dulu ya saya Inggris. Judulnya The Story of the Past dulu judulnya. Terus dan kebetulan dapat inspirasi lagi. Kurang lah gitu ngerasa kurang liriknya. Cari lagi cari lagi cari lagi akhirnya Devia dapetnya. Dan terus kebetulan juga lagu-lagu ini dipakai buat iklankan. Iklannya gitu. Iya itu. Kopi itu. Iya ya. Makanya gua ngat gitu. Ini aku dadanya sudah familiar dulu sama iklannya ya. Ya iya 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 iya. Gua barengan nih barengan. Gak, gak kepinggiran ya. Dan itu menurut lu sebagai salah satu rejeki lu banget di tahun 2021 ya. Lu dapet iklan ya Terus lagunya akhirnya lu keluarin juga Ada tim yang rilis aja lah bang lagunya Ya udah rilis Nah gue mau tanya nih Kalau tadi kan lu sempat cerita juga tentang bisnis lu yang Mau bikin tempat ngopi Dari situ juga bisa jualan merchandise Sebagai retail juga gitu ya Menurut lu emang sekarang kita harus Emang bener-bener harus gerak gak sih sebagai musisi Maksudnya kayak gini Ketika lu ngeluarin produk lu sebagai musisi Lagu itu gak bisa Tapi lu cuma jualan lagu doang Kalau lagu itu kan investasi Masa depan lah ya Bisa mungkin sampai 20 tahun atau 30 tahun Kedepan gitu Kalau untuk sekarang ya Bicara realistis ya Memang harus ada sisi lain gitu Dan kebetulan Aku seneng kopi Jadi itu yang mungkin aku kuasain juga Yang aku ngerti Taste kopi seperti apa akhirnya yaudah Lu bikin kopi shop gitu Jadi lebih baik Berbisnis Dengan apa yang Kita pahami gitu Dimana enggak Tapi di luar Pendapatan tambahan yang lu dapet dari Dari bisnis itu Maksud gue Sebagai Sebagai Musik yang berdiri sendiri ini Bisa ke dorong gak sih Dari bisnis sampingan-sampingan lu ini gitu Maksudnya Lu akhirnya bikin kopi shop Kayak tadi lu bilang Akhirnya lu bisa bikin Jual CD disitu Atau juga nanti lu Playlist Kayak gitu Yang lu cerita gitu Bisa Sangat bisa Peluang Peluang itu kan bisa aja kan Kayak misalnya Ya itu tadi ya Aku jual CD di tempatku sendiri gitu Ya bisa aja gitu Disangkut-sangkutin Cuman kan butuh proses Dan Cara gitu Untuk bisa Menuju ke situ Oke Jadi menurut lu perlu juga ya Makanya lu jalanin aja Hajar semuanya Jalanin Oke Bahasa makreatif Maksudnya kasih pertanyaan sama kita Boleh langsung aja Whatsapp di 0811 800 105 Atau juga bisa Ke Instagram Di atproduajak Atau juga di Twitter Atproduajak Kayak yang satu ini nih ada Atalzner Underscores Yang tanya Part atau lirik favorit Bang Pijak Di lagu Devia Di bagian mana katanya Devia Passref Yang kebollipi itu ya Ya passref lah Itu kan jarang Ya itu Itu Biasa udah disinin lirik tuh Iya Iya bener Via cintaku Biasa Tapi Tapi Ternyata bagian revnya Itu alzitna ya Best part lah Best part ya Berarti memang Ini lagu Udah jadi Terus jadi iklan dulu ya Sebenernya Udah jadi Udah jadi Terus ini Jadi iklan gitu ya Udah jadi Tapi lu gak takut ya Misalnya kan Itu kan Satu hal yang berbeda Nantinya Misinya tuh Satu mungkin Dari iklannya Pengen brandnya Jadinya Ter brand Wash Nada itu Untuk Kopi itu Misalnya Tapi Sebenernya kan Tujuan lu juga Buat ngakat nama Devia juga Lu gak takut Akan jadi rancu gitu Kayaknya Enggalah Kalau Menurutku Punya porsi masing-masing ya Pada saat Mungkin Sahabat kreatif Denger Lagu Devia ini Dengan lirik aslinya Mungkin Mereka akan Bisa menikmati Biarpun mereka Udah ngeh Dengan nada Dan lirik Yang mereka sering denger Di iklan itu Tapi Beda Beda porsi Beda ya Tetap orang Yang penting notasinya Justru jadi tambah familiar Sama setiap orang Karena diputer terus Karena juga Pasti akan Nanti suatu saat Kalau pandemi udah selesai Amin Pas saat manggung kan Ya Bisa tabrakan juga ya Tiba-tiba Siwanya masih gelang kopi Sebelah kanan kopi Sebelah gini Ya mudah-mudahan Enggak Enggak Parah gitu Siapa tau nanti Malah akhirnya Kopi tersebut Bikin roadshow juga Gak masalah ya Dapat rezeki lagi Oke Terus Kalau kita Coba Coba Apa ya Coba ngamatin Industri musik sekarang nih Maksudnya Kalau kita bilang kan Sekarang kan emang Jarang banget ya Maksudnya Ada band Atau juga mungkin Ada solo Yang Coba ngangkat musik Kayak Virza gitu Ini menurut lo Adalah sebuah peluang Atau Menurut lo jadi Pengen buat Trigger orang Supaya lebih banyak Bawain genre Yang lo bawain gitu Kalau aku sih Karena aku seneng aja Seneng sama Hobi lah ya Hobi musik rock gitu Dengar-dengarin Musik-musik yang ada Distorsinya gitu Dan terus lirik-lirik Tapi dibalutin dengan Lirik-lirik yang romantis gitu Seneng aja kayak gitu Tapi gak Gak punya niat Untuk mempengaruhi orang Supaya orang bikin Lagu yang kayak gini Di jaman ini gitu Enggak Tapi Lebih ke Seneng gitu Seneng-seneng sama Alirannya aja Aliran musik Kayak Ya Kayak gini-gini ya Ada distorsinya Terus ada Scene Scene T-nya gitu Jadi lagi-lagi Apa yang lo lakuin itu Yang emang lo pengen seneng lakuin aja gitu ya Ya Karena lagi seneng Gak terlalu mikir jauh Untuk bakalan impactnya seperti apa gitu ya Karena memang dari dulu kayak gitu sih aku Dari single pertama sampai single terakhir Yang sekarang Dari album pertama sampai album terakhir yang sekarang tuh Jadi Mindsetku tuh lebih ke Lirik-lirik yang ku sampaikan Aku bisa-bisa tersampaikan Terus Apa ya Aku seneng gitu Nyanyiinnya udah cukup gitu Oke Itu dia jawabannya sobat kreatif Jadi nanti buat sobat kreatif Yang pengen kasih pertanyaan lagi Buat Fyrza Gue masih terkesima Sama rasa kopi yang tadi dibawah sama Fyrza Enak banget Gokil Kayak gue masih sering-sering ke Bintar Di sebelah banget sih Bintar itu Deket Bintar Exchange Oh deket situ Deket sih Nggak jauh ya dari situ ya Namanya ada Di warung Kalau deran-deran Jaxon masih bisa lah Pake Pake online Kalau di Jogja Jogja itu di Sleman 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 Di sana emang lu ada Ada Siapa di Jogja Tiba-tiba lu bikinnya di Jogja Ada investor aja masuk Oke Ada investor masuk Dan terus kita Kerjasama Dari di warung Ngasih jasa manajemen Dan license nama Wah Berarti memang Ternyata serius Lu ya Buat kejalanan ini Walaupun tadi memang Sebenernya tujuannya buat Kesukaan lu dengan ngopi Akhirnya jadi bisnis Jadi bisnis Dan gue harap sih Bisa kenceng juga Di tempat lain juga Bakal buka gitu ya Amin amin Jadi orang Ya kayak sekarang kan Kayak kemarin Gue ngobrol-ngobrol sama Mama Anji juga Dia akhirnya pengen Dia punya Yang negara puntang itu Yang mungkin nanti-nantinya Bisa jadi tempat showcase Dia gak menutup Kemungkinan juga Tempat-tempat Di warung itu Lu bisa jadi tempat showcase juga ya Bisa Bisa jadi Karena Gimana ya Awalnya itu Sebenarnya Berawal dari nongkrong aja semua Jadi Memang si investornya juga Nongkrong disitu Kita nyebutnya Anak warung Jadi dia itu anak warung sebenarnya Terus akhirnya karena Senang Menorongnya di Bintaro Tapi dia punya tempat di Jogja Dia punya tempat di Jogja Terus akhirnya yaudah Dia senang musik juga Ngobrol-ngobrol tentang musik juga Yaudah Akhirnya dia buka gitu Dan dia senang sama musik Dan kemungkinan Di warung itu Kan selalu Sering bergesekan lah Sama musik kan Jadi ya Nyambung ya Nyambung Mantap Kita bakal tanya-tanya lagi Seputar Devia Apakah ada Devia Kayak dulu kan ada Jamannya BGAD Camellia 1 Camellia 2 Kira-kira Devia ada Devia ada Devia 1 Devia 2 Nanti bakalan Tanya-tanya lagi sama Firza Tapi sebelumnya Buat sobat kreatif Yang pengen kasih pertanyaan Sama Firza Lagi-lagi Anggap tungguin Di Twitter Di Instagram Di Whatsapp Di 0811 800 105 Sebelumnya ada Firza lagi nih Dengan manusia hebat Disini Ku rasakan Pengurbanan Yang kau jalani Walaupun Terasa perih Kau bertahan Teringat Dikalah itu Ku takut Akan kehilanganmu Kau redamkan Keraguan Hati ini Ku takin Ku adalah Manusia kuat Selalu mampu Melewati semua Kau redamkan Kau redamkan Kau redamkan Sampai Waktu Menjadi Jawabannya Terima kasih Teringat Dikalah itu Ku takut Akan kehilanganmu Kau redamkan Kau redamkan Keraguan Kau redamkan Keraguan Sampai Sampai Waktu Menjadi Jawabannya Ku ingat Selalu Masa Bersamamu Takkan 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 Lupakan Kau redamkan Kau redamkan Kau redamkan Kau redamkan Sampai Waktu Menjadi Jawabannya Kau redamkan Kau redamkan Sampai Waktu Menjadi Jawabannya Ku yakin Tuhan adalah manusia yang kuat Selalu mampu melewati semua bintangan yang tergariskan Sampai waktu menjadi jawabannya Sampai waktu menjadi jawabannya Ini manusia hebat itu menurut gue jadi soundtrack banget di saat pandemi seperti sekarang sih Benar, pastinya begitu Karena lagu ini menurut gue jadi semangat banyak orang sih Ketika lu merasa lagi lemah gitu Lu harus sadar kalau itu bisa jadi manusia yang hebat gitu Bisa bertahan sampai sekarang pun Kita bisa survive sampai sekarang ini Menurut gue itu satu kajeban kita sebagai manusia ya gak sih? Ya benar, karena memang lagu ini itu buat teman-teman yang selalu berjuang Selalu berjuang, apapun itu bentuk perjuangan ya Dan lu gak pernah nyangka juga ya Ini lagu kan lu bikin sebelum pandemi ya Bisa tiba-tiba bikin lagu kayak gini kan Kayaknya wah kok gue bisa relate gitu sama keadaan gitu Gak angkat-angkat sih Memang pas aja bahwa kebetulan Waktu itu Waktu terakhir juga masih promo lagu ini Besoknya pandemi gitu Jadi memang banyak banget hal-hal mengejutkan terjadi di tahun 2021 di Indonesia Salah satunya juga ada film yang tiba-tiba terinspirasi dari lagu lu ya Yang tentang rindu itu? Oh iya itu ya bener ya baru gak aku Baru gak? Sampai kelupaan tuh ya? Sempet-sempet sih dia memang Sempet apa namanya? Ya lumayan sih dapat reality dari situ Jadi emang itu gimana tuh ceritanya lu bisa akhirnya Ada tentang rindu Dijadikan sebuah film itu Prosesnya gimana? Kayaknya memang film itu udah duluan ada Udah duluan mereka udah shooting Terus kebetulan judulnya Judulnya sebelumnya gak itu Cuman memang kuatnya untuk temanya Cocoknya tentang rindu Oh gitu Jadi memang akhirnya Mungkin dia lagi nyari soundtrack juga Yang kira-kira apa sama filmnya Dan kayaknya relate banget sama lagu tentang rindu gitu ya Ya karena mungkin kisahnya kali ya Kisahnya pas dengan lagu tentang rindu Terus akhirnya mereka ngabarin kita gitu Dan ternyata lumayan juga ya Responnya bagus ya Lumayan lumayan Emang ada tuh ya film tentang rindu? Ada film tentang rindu? Gimana sih lu? Ada ya? Cuman nih gue cariin di butuh aja tuh Tuh ada tuh Terinspirasi lagu Firza Film tentang rindu tayang jelang Valentine 2021 Gimana sih ya? Lu punya lagu juga Lu mau lu Tapi kok gak jadi soundtrack Kok gak jadi soundtrack Enggak judulnya doang Jadi lah Kayak kan ada juga lagu Si Armada kan juga ada tuh Asal kau bahagia Dijadikan judul film juga kan Ini tapi bilang sama lu kan Z Bilang-bilang Gak ada bilang Gak ada bilang Gak ada bilang Isin-isin that Dan memang ada ininya lah Ada realtinya lah Ada yang di dapet Gak ada ingat sih Aduh Terus juga Video klipnya Devia udah ada di Youtube Belum Belum ada hari nih Hari ini Hari ini rilis Serius Dan itu Tanggal 4 udah ada nih Z Tuh Tuh Ini teaser Jadi baru rilis hari ini Di channel yang sama tuh Di Firza Rocks Atau dimana Di Alfa Records Di Alfa Records ya Hari ini bakal rilis jam Jam berapa nih? Jam 5 sore guys Jam 5 sore Jadi ini ada penampakannya dikit-dikit nih Ada cewek berhijab Aduh Siapa deh penasaran gue nih Ini ceritanya Bukan aneh bin ajaib ya Cuman memang Kajaiban ini Kajaiban? Maksudnya gimana tuh? Jadi ini awalnya tuh konsepnya video lirik kita Video lirik Terus karena memang hasilnya bagus Hasilnya bagus Dijadikan video klip akhirnya Dan kayaknya ini di Bintaro nih Iya gak sih? Itu kedai di Bintaro Jadi seiseng itu kita bikinnya Di rumah Terus ke kedai gitu Dan ternyata hasilnya bagus kan? Ya udah dijadikan video klip akhirnya Dan kayak sekarang kan lagi musim nih Lu bikin karya Lu ingin juga bikin kayak short movie Atau juga web series Lu ada kepikiran buat bikin kayak gitu juga gak sih? Mungkin kalau Devia bagus Responnya kita bikin Bisa ya dibikinin Toko Devianya dilanjutin Devia 2 Kayak kemelia Oke ini ada WhatsApp dari 85650888 Sekian-sekian ada Jauh di Palembang Klipnya baru hari ini ya launching Dibikin di mana? Gabung dengan D119 Ada keinginan bikin band lagi atau enggak gitu ya? Kalau Devia ya Dirilis hari ini jam 5 nanti Jangan lupa di channel YouTube Alvary Coats Dan selebihnya kalian bisa denger lagunya Di segala jenis digital platform Atau request disini Itu dia Dan terus Kalau buat Dewa sih Udah di Dewa aja kayaknya gak Gak mau bikin band lagi ya Dan lu sendiri pun udah ngeband Udah ngeband dengan konsepnya Jadi kayak Buat apa cari masalah lagi Dengan bikin band lagi Nanti banyak banget Udah ada lah yang sebelumnya Oke Itu ya terjawab ya Jauh ya Ada juga susah di Pontianak Assalamualaikum Lagu nonton YouTube Lagi nonton YouTube-nya Pro 2 aja Keren lagunya nge-rock Bang Firza ada Tidak rencana kolaborasi Sama penyanyi lain Misalnya sama Raisa Terus untuk bisnis coffee shop Ada buka cabang di Pontianak gak nih Karena Pontianak Banyak yang suka ngopi di Warkop Kayaknya Bang Firza pernah konser di Pontianak Sempat ngopi di Warkop Pontianak Apa enggak katanya Oke Satu-satu nih ya Oke Rencana kolaborasi sama penyanyi lain Ada Ada Setelah Kayaknya Setelah semua album Setelah semua lagu yang ada di album ketiga rilis Akan ada kolaborasi Oke Tapi yang solo ku ya Solo ya Tapi belum tau sama siapa ya Belum tau sama siapa Belum dibocorin juga sama siapanya Belum bisa kita bocorin Kalau sama Raisa Ada Ada rencana Ada rencana Ada rencana Jadi ada beberapa penyanyi memang Yang udah di plotting Gokil Terus Mungkin enggak nanti Kopinya bakalan buka di Pontianak Kita enggak Belum ada rencana sih Memang Pontianak tuh buka Buka di warung ya Tapi kalau memang Punya kemungkinan Dan punya kans disana Kenapa enggak Kalau ada investor Kenapa enggak ya Kenapa enggak Ya mesti cobain dulu Karena kopi disana Tau aku Kemarin aku ngopi disana Enak banget tuh ya kan Itu di coffee shop Atau di warung biasa Di warung biasa tuh Serius Enak banget kopinya Wow Jadi kayaknya Agak susah untuk Bukan bersaing juga ya Cuman Dapet pasarnya gitu Oke Ya 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 Tapi kalau menurut lo Kopi paling Paling dasyat rasanya tuh Yang jadi favorit Karena memang kan Lagi-lagi soal Soal Apa ya Selera ya Kalau kopi bener-bener favorit itu Kalau Indonesia Kopi mana Indonesia Apa ya Ya tentang rindu lah Kopi susu tentang rindu Enak Maksud gue ininya Asal kopinya Jualan banget Gue hard selling gitu Bici kopi mana gitu Aceh Bici kopi Kalau biji kopi Senengnya Lagi seneng sama Kerinci 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 itu mana tuh Kerinci itu Jambi Jambi Enak tuh Apalagi dibikin Dingin Enak Dan lo Termasuk Yang kopi lo bikin itu Dari Jambi Ada beberapa kan Ada pilihan Kayak dari Bali Ada dari Yayo Dari Toraja Terus Kerinci Ada beberapa pilihan Jadi emang Tapi lebih sering kerinci Ini belakangan ini aku nih Itu itu yang Seleranya pas banget Menurut lo gitu ya Oke terus juga Pernah konser di Pontianak Sempat ngopi tadi Dijawab ya Ada kopi enak juga Di Pontianak ternyata ya Terus ada juga Bang Firza Di warung ada niatan buka Di Bekasi Nanyanya di warung Ini lagi ngomong Lagi ngomong Devia ini Apa besok Di warungnya diganti Namanya Devia aja Gimana gitu Biar sekalian promode Terkenal juga di warung Ngering Berarti lu harus ngirim kopi Setiap pagi Di gua Di Bekasi mungkin Di Bekasi ada Ada Udah ada Tempatnya tinggal Disurvey aja Nah itu dia Siap siap Pokoknya dikabarin Kalau buka disono ya Ntar pembukaan MC nya Juga gue rencananya Oh iya Bener Bener Bisa juga Ingat 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 Bisa kalau bukaan Disona gue Yang MC Ya aman Terus Ada Guners juga Di Purwalingga Mau nanya Abang kan Jempolan Idol Season 8 Nah gue rencananya Melikutan tahun ini Bagaimana tips Supaya Nggak grogi Gue sampai sekarang Jadi Ketika lu udah jalan soul Gue nggak pernah Kingatakan Kalau lu dari Idol Apakah lu Ngeband banget Kenapa ya Ada nggak yang Nggak tau Kalau lu sebenarnya Idol Ada banyak Ada banyak ya Oh lu Idol ya Karena mungkin Secara karya lu Lebih ngeband kali Apa gimana ya Nggak ngerti deh Cuman mungkin Karena memang Setelah Ajang pencarian bakat Itu kan aku Dor-doran banget Ngeluarin single album Jadi mungkin Tertutupi Karena itu Sama karya lu Yang lu bikin Itu tadi tipsnya apa Kalau misalnya Mau ikut kompetisi Kompetisi kayak gitu Mungkin Memang harus latihan Memang harus Nggak bisa sembarang gitu Kalau sembarang Hasilnya pasti akan sembarang Jadi Mesti Entah itu Coba-coba manggung Di depan orang Kan sekarang gampang Nyanyi Nyanyi di depan Di kafe kan banyak tuh Ada teman-teman Musisi juga disana Jadi ya mungkin Nyanyi di depan orang Coba gitu Supaya bisa Dapat jam terbangnya Dibanding Tadinya nyanyi Di kamar mandi Kamar mandi Tiba-tiba ikut Ajang pencarian bakat Itu Kemungkinan Lolosnya sedikit Mesti ada jam terbang Jam terbang harus wajib Mesti ada Kalau menemukan karakter Menurut lo Mendingan sebelum ikut kompetisi Apa setelah di kompetisi Lo bakal nemuin karakter Oh sebelum dong Sebelum ya Sebelum Lo harus punya karakter sendiri Harus punya taste Karakter itu selera kan Jadi kita harus menemukan Selera kita Yang kita banget gitu Jadi Yang ngebedain lo sama orang lain juga Ya bener Dan itu kan Didapatkan dari Dari apa yang kita denger Jadi itu mungkin Temen-temen yang mau ikut Ajang pencarian bakat itu Aku saranin Coba cari referensi Sebanyak mungkin gitu Supaya menemukan karakter kita Dimana Oke Itu dia ya Beneran Siapa tadi yang mau ikutan Kompetisi Bisa berhasil Di ajang tersebut Terus juga ada Siapa lagi nih Horas Bang Firsa Cuma mau bilang Rambut Dan kumisnya That's hot Katanya Padahal gak disiram air kopi tadi Nggak masuk Terus ini dari FD Di Surabayan Lapis City Oke Apa yang lo harapin Dari Devia ini Devia mudah-mudahan Nanti si Devianya denger Dan Devianya seneng Dan tadi lo udah sempat bilang ya Kalau Devia ini bukan Pasangan lo ya Bukan Ya bukan pasangan Dan bukan Bukan Sosok Fiktif ya Tapi memang ada Memang ada Memang ada nanti Nanti Terus Bakalan lo reveal ya Orangnya siapa ya Iya Nanti akan gue setahulah Dan orang-orang pasti tau lah nanti Oke Dan orang-orang pasti akan tau Akannya nanti gitu Oh ini Devia gitu Dan Ya mudah-mudahan dia seneng aja Seneng dengan lagu yang udah lo bikin Memang persembahin buat dia gitu ya Iya memang Sangat lah Sangat dipersembahkan buat dia Dan yang tau Devia itu Hanya beberapa orang aja tuh Manajerku Kak Jojo gak tau Devia Jojo gak tau Jok Gak tau Fajrin aja itu Gak tau Fajrin gak tau ya Gak tau Berarti abis itu lo kasih Aos kesehatan gue Yang tau cuman Oh ya manajerku Ibuku Adekku Udah itu doang yang tau Wah Devia siapa Soalnya takut-tak kabur aja Makanya gak mau dikasih tau So misterius itu loh Devia Itu jadi Buat kamu yang pengen Pengen Apa ya siapa tau Dapat ilham setelah mendengarkan Request sebanyak-banyaknya Lagu Devia Di produk FM seluruh Indonesia Dan juga jangan lupa untuk nonton video klipnya Devia Nanti sore Di channelnya Alfa Records ya Benar 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 Devia Devia Yaudah kita mau dengerin Firza Nyanyi lagu Devia Sekaligus Jadi akhir dari morning lancur pagi hari ini Sahabat Kreatif Terima kasih buat kami udah gabung dari tadi Sukses buat Firza Thank you Gue bakalan Mampir nanti ke di warung deh Ya main lah Sahabat Kreatif juga main Main ya Jadi mau ketemu Firza bisa main kesana Khusus hari ini Saya kasih diskon 10% Hard selling lagi Inilah kayaknya provoknya Proko kopi nih Bukan provoknya Aduh Berat nih Berat Oke thank you sekali lagi buat Firza Thank you Jojo udah dateng juga Sampai ketemu lagi Di next Mau dengerin Tapi sebelumnya kita mau dengerin Ini nih ya Devia dari Firza Anggap Amit Salah jadikan generasi muda Sebagai headline Firza Devia Hei Langit Bisakah kau jadi saksi Dua insan yang menyatu Selah Lama Ku menanti hati suci Mengisi kekosonganku Bersama lah selalu De-de-de-de-via Oh devia Satu cintaku untukmu Pastikan dirimu Suratan takdirku Suratan takdirku Oh Bisikan Asmara yang kau beri Mengalir Dalam rinduku Pejakan sepiku De-de-de-de-via Oh devia Satu cintaku Untukmu Pastikan dirimu Suratan takdirku Dunia ku sepi Saat kau disini Buka mata hatimu Turatan takdirku Terlukan selalu menunggu Saya Oh Oh 네-de-de-de-via Oh devia, satu cintaku untukmu Pastikan dirimu, suratan takdirku Devia, devia, satu cintaku untukmu Pastikan dirimu, suratan takdirku Pastikan dirimu, suratan takdirku